Halo Somangka Beberapa tahun kebelakang muncul isu pemekaran beberapa desa di Majalengka yang katanya ingin memisahkan diri dari desa Induk Dilansir dari portal majalengka.pikiranrakyat.com Setidaknya ada dua desa yang ingin memisahkan diri Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Rahmat Gunandar, mengatakan Keinginan pemekaran masyarakat desa Panjalin Kidul kecamatan Sumberjaya agar dimoratorium masih cukup sulit Menurut Rahmat, hal tersebut karena pemerintah pusat melalui kementerian terkait belum menindaklanjuti sejumlah usulan Otonomi desa baru membutuhkan kajian-kajian yang sangat matang Karena menentukan pengaruh dana desa, luar wilayah desa, pendapatan asli desa, hingga kode register di pemerintahan pusat Rahmat mengakui pemekaran desa Panjalin Kidul secara administrasi memang sudah layak Melihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk lebih dari 10.000 Tentu secara kasat mata, itu sudah menjadi ukuran 2 hingga 3 desa Pihaknya pernah menerima dokumen usulan pemekaran dari desa Maniis kecamatan Cingambul Akan tetapi pihaknya mengembalikan kepada kecamatan Dia menyebutkan pemekaran juga bisa diusulkan atas inisiatif dari masyarakat Pemda, Pemprop, dan juga pemerintah pusat sendiri Saat ini, pemerintah Kabupaten Majalengka belum konsen Guna memetakan desa mana yang layak pemekaran itu Pemkap harus melihat dasar hukum dan kajian baik secara pemerintahan di bawah Pembagian wilayah, hingga harta gonogini Namun demikian, kuncinya yakni musyawarah di desa Ditambahkan rahmat, rencana pemekaran juga tentu harus dipikirkan soal dampak Terlebih adanya dana desa yang didanai oleh APBN atau pemerintah pusat Sehingga kunci restunya ada di pemerintah pusat melalui kementerian terkait Ketika menyetujui, sudah pasti pemerintah Kabupaten Majalengka pun merealisasikan